Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat raja yang besar atas seluruh bumi. Masmur 47 ayat 3 Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Markus 4 ayat 21 Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nahum 1 ayat 3 Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Amsal 21 ayat 5 Barang siapa menang, dia akan ku beri makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu 2 ayat 7 Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Masmur 51 ayat 12 Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Amsal 12 ayat 1 Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13 Dan, tidak ada sesuatu mahluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13 Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. 1 Yohanes 5 ayat 1 Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimetraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Efesu 1 ayat 13 Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pengkotbah 11 ayat 4 Hai kamu keturunan orang beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut, meluap dari hati. Matius 12 ayat 35 Tetapi, Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Thessalonica 3 ayat 3 Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru terhadap kantong kulit yang tua. Karena, jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Markus 2 ayat 22 Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas 5 ayat 32 Sebab, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. 1 Korintus 4 ayat 20 Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Masmur 55 ayat 23 Tetapi aku, aku berdoa kepadamu ya Tuhan, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Masmur 69 ayat 14 Sebab, yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus 1 ayat 25 Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1 Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskannya. Masmur 65 ayat 4 Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Masmur 67 ayat 3 Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 16 ayat 25 Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusak. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk 3 ayat 19 Barang siapa percaya terhadap anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36 Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Yesaya 1 ayat 25 Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Lukas 6 ayat 41 Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Masmur 18 ayat 31 Terima kasih telah menonton!